Intro Oke selamat malam Bang Weniji Bang Gimana Bang melihat keputusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Tentang terponis Abang menangkapi sebagai seorang lawyer Lawyernya si pelaku gimana Bang melihat Keputusan kemarin Oke Masyarakat sekalian Masyarakat Indonesia sekalian Dan juga teman-teman rekan-rekan wartawan Sekaligus rekan-rekan kami Ataupun semuanya berdua di bidang itu Terutama saya perkenalkan ini Saya adalah Benis Galin Angger Baru Untung Nesha Dari kantor hukum di Dikati Pandroid Yang berada di kantor ada di Kemang Dan juga di Jakarta Pusat yang ditampil Kami tergolong dari DPC Peradi Ataupun Peradi Jakarta Pusat Dan disini Saya bersama juga dengan rekan saya Saudara Kalif yang merupakan Al-Gota daripada lawyer-lawyer berpeci merah Untuk itu kami Terima kasih sudah menyediakan waktu kami Untuk menanggapi tentang hasil keputusan Yang terjadi Antara istilahnya juga sejawat Yaitu saudara Bapak Sunan Terjaga Yang dialami oleh keluarganya Terutama anak kandungnya Bapak Sunan Dan juga disitu Dengan berserta klien kami Klien saya dan juga ada disitu adalah Anak apapun anak Ngomong dari Klien yang merupakan Disini adalah Saya adalah kuasa hukum Tetap apapun kuasa hukum keluarga Dari si anak yang berawan dengan Anaknya Bapak Sunan Dalam hal ini Kami mengakui bahwa kami sudah menerima Ponis dan juga Sudah terponis akan Kejadian yang meripah yaitu Kekerasan terhadap anak Yang mana Dan Kekerasan terhadap anak ini juga dilakukan oleh Anak di bawah umur Atau dalam artian Anak berhadapan dengan hukum Nah disini ponis yang kami Dengar dan terima adalah Satu bulan Yaitu diputus bersalah Izin diputus bersalah Terhadap kejadian Kekerasan terhadap anak itu Memang ada terjadi Dan disitu Kejadian di Ex ataupun junto final Ataupun kasus Pasalnya adalah Terhadap penganean Ringan Dan juga ada Pasar 79A Yaitu Pasar pelindungan anak Itu juga dikenai Tentang Kekerasan Terhadap anak Di ponis Di majlis sakit itu Yang dikemari Dibuatkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Adalah Satu bulan Dalam Pengawasan Ataupun Perawatan dari Badan Pemasyarakat Atau BAPAS Yang Dimana dia harus Ikut di Dinsos Dinasosial Nah itu Dari ponis yang Terjadi disitu Terutama kami Sebagai Kuasa yang pernah Tanganin kasus ini Ataupun Penjalanan kasus ini Jadi kami berterima kasih Kepada pihak Pengadilan Maupun Majlis Hakim yang sudah Arif dan bijaksana Dalam hal memutus Dari situ Kami menanggapin Secara agak besar Cukup Puas dan cukup Adil dan bijaksana Bagi Badan-badan pihak Ini sudah berlaku Asas Maaf ini ya Equality before the law Yaitu Asas berlaku Bagi Semua Kesamaan Di hadapan hukum Jadi dari sisi Pihak Kurban Maupun pihak Yang Melakukan Terjadinya kesalahpahaman ini Kami sudah Sangat-sangat menerima Apabila di kemudian hari Ada Hal yang keberatan Itu kembali pada Pihak yang masing-masing Apakah dari pihak Yang Disini adalah Pihak yang berputus Yaitu pihak yang Menerima keputusan Ada keberatan Dan juga pihak yang Dalam hari ini Adalah sebagai korban Bisa mengajukan Upaya-upaya hukum lain juga Yang sudah ditutupkan Undang-undang Dan itu adalah hak Misalkan Ada upaya banding Dan juga Kasasi tentunya Menunggu waktu Sampai dengan Tujuh hari Tujuh hari Dari Semenjak putusan itu Dijatuhkan Ponis Ingkrah Van Rhe Dan misalnya FISPAK Disitu apakah sudah Sudah ingkrah atau belum Nah Disini adalah Ponis Ingkrah Van Rhe Jadi disitu Ada bisa juga Ada upaya-upaya Misalkan Kasasi Atau banding Itu tergantung Dari sisi Penuntut juga Jadi sisi ini Saya tanggapin Cukup Untuk Si anak Untuk sudah Memberikan Estimasi Ataupun Efek jerah Karena Proses yang berlangsung lama Ini Sudah dari bulan Maret Tahun lalu Sampai dengan sekarang Berarti sudah satu tahun Nah Jangka waktu satu tahun ini Untuk proses Penjalanan Materi Maupun Menjalani Proses panggil Datang Maupun Sampai dengan kembali Sidang Itu Sudah sangat Sudah melelahkan Kalau orang Siapa lagi Dia masih di bawah Mesiah Anak-anak Jadi Untuk efek jerahnya Saya rasa sudah Cukup Apabila nanti Tinggal menjalani saja Hasil Jalanan putusan ini Selama satu bulan itu Kurang lebih mungkin Bapak Khalid Dapatin Menanggapin Misalkan ini kan Satu bulan Berarti seperti Masuk kondok Pesantren Kilat ya Iya Pesantren Ada lagi mungkin Bang Bang Benigi Gimana nih Kan selama Persidangan Selama ini Orang tua nih Kita pernah hadir Iya Abang sebagai seorang Wajar gimana sih Harusnya kan Setiap persidangan Atau Pertemuan di Pengadilan segala macam Harusnya tuh Harus didampingi Sama orang tua Nah melihat itu Hal itu Abang Seperti apa Menanggapinya Abang sebagai Lawyernya Ya begini Karena saya adalah Lawyer kuasa hukum Keluarga Selama ini Kami klarifikasi juga Sudah-sudah sekalian Nah Di proses awal Pada waktu sekolahan Dia pada orang tua ini Teraktif semua Tidak akan Sudah pernah datang Untuk meminta maaf Kediamannya Bapak Sunan Akan tetapi Menemukan Deadlock Ataupun Tidak ketemu Tidak ketemu Bukti surat perdamaian Tapi kalau untuk surat Sementara yang Dia akui Bahwa itu memang Ada tindakan Mereka Bersalah Dan tidak akan Mulai perbuatannya Dan sebagai orang tua juga Disini seorang tua Yang mau mendidik Atau Ngomong Anak ini Dari mulai bayi Istilahnya Orang tua Angkatlah Walaupun belum Secara legalitas resmi Disebutkan disitu Dan kemarin Itu pun Sebenarnya sudah Pernah datang Di bidang kemurusan juga Pada waktu itu Bapak Sunan juga Mungkin beralangan Sempat tidak Bisa dipertemukan Di awal Lalu yang kedua Di kejaksaan Memang tidak hadir Karena ini sudah Meningkat ke Masalah Personal Personal Yaitu adalah apa Anak ini kan Anak yang dimomong Hanya momong Dan bukan anak kado Anak kakak Jadi yang datang Itu adalah Diserahkan kembali Kepada Sudah ada surat Pernyataannya Dan surat Kesepakatannya Bahwa anak ini Sudah dikembalikan Kepada orang tua Aslinya Orang tua kandung Jadi yang datang Itu kemarin Itu adalah Orang tua Kandung Yang melahirkan Maupun orang tua Sah dari si anak Sebut Berdasarkan bukti Akta yang pernah Saya share juga Kepada rekan-rekan Wartawan Akta lahir Dan juga Bentuk kartu keluarga Yang sudah Diser Ataupun Ketua Kalaik umum Oleh Teman-teman Wartawan Jadi Ada sisi penanggung jawabannya Untuk masalah Pembayaran pendidikan Pendidikan Sampai dengan dia Sampai besar nanti Ada mungkin Sampai dengan SMA Ataupun kuliah Ataupun pendidikan Berkelanjutan lainnya Itu Kebalikan kepada Yaitu Keren kami Disaksinya adalah Orang tua Yang mendidik Atau mau-mau Anak ini Kehidupan yang layak juga Seperti halnya Dia merupakan Memperlakukan Sebagaimana Anak kandung sendiri Dalam hal ini Tapi kalau permasalahan hukum Atau apa Ataupun Masalah Ini sudah berkaitan Dengan lembaga Ataupun Kenakalan yang Yang dilakukan Oleh pribadinya Dikembalikan kepada Orang tua Pastinya Berlebih tanggapan Dan sejauh ini Yang saya ikutin Maupun Yang saya Dapatkan materi-materi Fuginya Seperti itu Oke Bang Alasan kenapa sih Bang Abang kan sebagai lawyara Tapi Sejak Persidangan Abang Tidak hadir nih Kenapa Bang Alasan kenapa Abang dinonaktifkan Atau seperti apa Oke Saya jelaskan Dalam hal ini Sekali lagi saya tegaskan Bahwa saya adalah Puasa hukum Atau pengaturan Dari pihak Keluarga Yang hanya mendidik Dan memomong Anak ini Merawat bahasanya Jadi secara tidak langsung Ketika Dalam hal ini Sebagai orang tua Kemarin Yang dari pihak Institusi Baik Istilahnya dalam ini Kejaksaan Maupun dari Institusi pengadilan Yang dipanggil itu adalah Anak maupun orang tua asli Karena saya mendapatkan Masih ada Kuasa ini adalah dari Izin Kuasa ini adalah dari Si orang tua yang merawat Istilahnya ya Mengomong anak ini Sampai dengan Anak ini kemarin Dewasa Maupun biaya pendidikannya Itu Jelas-jelas Dalam hal ini Saya Posisinya Karena yang dipanggil Bukan adalah Atas nama si Pemberi kuasa Disebut Otomatis Kita hanya mendapatkan Empati Itu apa Istilahnya Sebaiknya konsultinya Konsultannya Secara legal Ataupun hukum Nah Tapi untuk Pertanganan langsung Dalam Pengadilan Dan persidangan Kemarin Saya sempat Dipakumkan Dipakum bahasanya Ataupun Dinonaktifkan Dan Sedang dibebas Sampai dengan Nanti Ketika suatu saat Memang diperlukan kembali Dalam hal proses ini Memang ada Berkelanjutan Untuk merempet Kemana-mana Menyakut Pemberi kuasa Dari yang Saya terima Sebagai lawyer Begitu penjelasan saya Mungkin cukup jelas Dalam hal ini Mungkin dengan nanti Rekan-rekan saya Juga akan Bisa dilibatkan Jika Diperlukan Untuk menanggapi Hal-hal sebut Oke Bang Halit Gimana Bang Halit Melihat Putusan yang kemarin Sudah terdiponis Abang mungkin Ya Ini kan Anak masih di bawah umur Abang melihatnya Seperti apa Bang Harapan-harapan Harapan-harapan Anak yang terjadi Pada Apa Tindak pidana Karena sudah putusan Tindak pidana Bukan dugaan lagi Yang terjadi Antara Sen dan Bagus Putusan ini Saya lihat Cukup adil Itu yang pertama Yang kedua Mungkin ini Untuk Peradilan Pusisa Para hakim-hakim Yang menangani Tindak pidana anak Memang Ada hal Yang mesti Diutamakan Di dalam Tindak pidana anak ini Yang pertama tadi Kita mesti Mengejar Proses diversi Apa diversi Itu adalah Proses yang tadinya Di pengadilan Diselesaikan Dibawa Keranah Di luar peradilan Lalu yang kedua Ada teori Yang namanya Restoratif justice Jadi para hakim Di Indonesia ya Khususnya Ini mungkin Untuk Yang lebih baik Proses diversi Dan restoratif justice Tadi Mesti diutamakan Jadi Memberikan Hukuman Kepada anak Itu tidak hanya Utama memberikan Efek jerah Dengan penjara Apalagi kalau Anak-anak Di bawah umur Memang kita Mesti mengutamakan Proses-proses Yang Menuju Untuk Pertamaian Dan pemulihan Nama baiknya Itu kalau Secara teori hukum Yang ketiga Memang Negara Indonesia Sebelum ada Indonesia Ini ada namanya Pemerintah India Belanda Memang proses-proses Diversi restoratif justice Itu sudah ada Karena ada Peradilan adat Dan ada Pengadilan yang dibuat Pemerintah India Belanda Memang kita Cara-cara Musyawara Mufakat Adalah Cara-cara Yang Mesti diutamakan Khususnya Untuk proses Penyelesaian Tindak pidana Antara anak Tapi tidak Untuk seluruh Perkara pidana Juga Kalau ada nyawa Yang hilang Tentu Diversi Bagusnya Diutamakan Pidana Tapi kalau hanya Berantem Kita yang lahir Di era-era 90-an 80-an Kalau ribu Tama-temen Itu biasa Jadi jangan terlalu Hukum sekali Karena itu malah Merusak Ideologi bangsa Indonesia ini Yang memang Penuh dengan Rasa nilai-nilai Kemanusiaan Kekuargaan Yang menganut Ideologi Pancasila Terima kasih Banyak Jadi Bapak lagi Bapak lagi Bapak lagi Terima kasih Terima kasih.